Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zufa Design, tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar design grafis Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat teks gradasi Sebetulnya untuk pembuatan teks gradasi itu sebetulnya saya sering sudah sering ya, sering membuat tutorialnya tapi secara tidak sadar ya teman-teman, sadar atau tidak ini salah satu contohnya ya video yang sudah saya buat atau tutorial yang saya buat tentang pembuatan teks, nah ini sudah mengandung gradasi, tapi mungkin biar lebih jelasnya ya atau mungkin teman-teman ada pemula yang masih bingungan, ini lebih ke membahas tentang cara pembuatan gradasinya bagaimana caranya, simak terus videonya oke yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya dari channel Zufa Design, ingat ya guys subscribe itu gratis, oke langsung saja yang pertama saya akan membuat sebuah tulisan disini tulisannya itu thank you saja ya thank you thank you, terus kita ubah fontnya ya disini saya akan menggunakan toslash untuk fontnya nanti bisa diakses di bawah sudah saya kasih ini deskripsinya terus kita pisah ya antara thank you nya ini kan masih nyatu ini kita pisah terlebih dahulu kita pisah antara thanks dan you nya caranya itu object click ini ya untuk misahnya seperti ini ini teman-teman itu bisa membuat beberapa model gradasi yang disini ya ada yang menggunakan dua warna terus disini hampir menggunakan tiga warna itu juga boleh empat warna juga boleh lima warna juga boleh atau enam warna juga boleh terserah teman-teman bebas ya tapi yang saya akan apa saya akan jelaskan disini itu membuat tiga warna ya untuk dua warna ini bisa dilihat di tutorial itu di bawah linknya ya itu tentang tulisan thank you terus ini langkah yang selanjutnya kita block disini ya kita block terlebih dahulu terus caranya klik kanan convert to curve terus setelah itu kita pilih build tujuhnya untuk apa tujuhnya ini biar menyatu ya biar menyatu jadi disini terus langkah yang selanjutnya kita pilih interactive field tool ya adanya disini ini interactive field tool ini untuk corel throw 2020 itu ada disini tapi kalau corel throw yang di bawahnya mungkin masih ada di atas atau mungkin bisa terslip ya ini kita klik nah kita pilih seperti ini nah ya bisa dari atas ya seperti ini bawah ke atas atau bisa dari kan pojok ke pojok atau bisa dari samping ke samping seperti ini ya seperti itu tapi yang untuk kali ini saya menggunakan dari atas bawah ke atas terus di video di channel ini juga tidak sekedar membuat tentang tulisan bergradasi ada juga membuat objek gradasi silahkan disimak di videonya untuk modelnya untuk model gradasinya itu ada bermacam-macam ya ada yang modelnya seperti ini ada yang modelnya di tengah ada yang modelnya di samping disini saja ada yang modelnya kayak bintang disini ya di tengah tapi bentuknya persegi kalau tadi di tengah bentuknya lingkaran nah tapi yang saya gunakan ini yang dari atas ke bawah atau bisa disebut linear fountain apa file apa itu ya bisa di baca terus langkah yang selanjutnya kita pilih di bagian sini bagian atas ini ada kotakan disini ya nah ini untuk kasih warnanya atau memberikan warnanya disini ini ada satu ada dua kotak kotak ya dua persegi empat nah untuk membuat tiga warna itu teman-teman itu bisa kliknya itu pas di garis tengah ini ya di garis nulus ini itu bisa di klik caranya itu klik dua kali satu dua ya nah maka akan keluar kotakan seperti ini ya setelah itu teman-teman bisa memilih warnanya caranya ini di pas di persegi ini di klik terus pilih nude color nah disini sudah keluar nih warnanya mau cari warna apa saja disini ada ya misalnya warna itu atau urubahnya seperti ini ya nah terus ya ini akan keluar seperti ini terus yang kedua ini kasih warna juga sama ya langkahnya sama seperti ini ini warna biru seperti ini ya biru agak keunggungan terus yang bawah ini bisa dikasih warna ungu ya ini seperti ini seperti itu nah atau ya teman-teman juga bisa mengambil warnanya maksudnya ngambil warna disini contohnya ini ya teman-teman pengen ambil warna ini caranya juga sama ya klik smartphone tool ya ulangi ini terus pilih nude color ini terus pilih ini ya color eyedropper nah itu akan keluar raya pin set itu pilih deal sedot yang disini warnanya itu akan berubah sendiri warnanya seperti itu sama ya ini juga sama seperti itu nah itu akan keluar terus disini misalnya pengen warnanya agak ungu-un seperti itu nah seperti itu teman-teman terus biar biar agak sedikit bagus ini kita kasih kontur ya disini kontur kontur reset cari yang out disini atau bisa lihat tutorial tentang cara pembuatan kontur linknya juga sudah ada di bawah ya ini dikurangi jadi satu ini tebalnya juga dikurangi jadi satu misal tebal tebalnya sekian terus terus biar lebih asik lagi ini di apa warnanya itu diklik kanan ya seleksi dulu terus diklik kanan pilih break contour apart nah ini untuk memisah antara yang objek tadi utama dan yang objek belakang karena ini warnanya gradasi sehingga ikut gradasi seperti itu nah ini biar jadi dikasihkan satu warna ini bisa hitam seperti ini bungu dan sebagainya putih atau bisa teman-teman ambil dari sini seperti itu ya terus selanjutnya selanjutnya teman-teman bisa apa itu namanya sedikit memberikan ornament ya memberikan ornament misalnya menggunakan lingkaran seperti ini ya biar lebih kecil lagi jadi satu kecil satu ini agak besar lagi nah jadi dikasih warna hitam itu bisa kasih sini nanti sedikit berkecil ya seperti itu ini bisa diubah-ubah ya modelnya terus ditambahkan sedikit bintang disini bintang biasanya kan lima ya kita cukup bikin empat saja seperti ini boleh terus kita kasih warna hitam juga hilangkan garis tepinya kita masukkan disini semuanya ketika tepinya perkian terus keith keith putih berke keith 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 tepinya Terus Sudah selesai Seperti itu Cara atau tutorial Cara membuat gradasi warna Semoga bermanfaat Jika teman-teman ingin request Tentang tutorial Atau request apa saja silahkan Tulis di kolom komentar Nanti insya Allah saya akan bikinkan Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Waparokatuh